Intro Selamat siang pemirsa Penetapan Ketua Umum Perindu hari Tanu Sudibyo sebagai tersangka dalam kasus pesan pendek kepada kasus update penyidikan Jampitsus Kejagung Julianto dinilai bernuansa politik Doa bersama pun digelar sebagai dukungan dan simpati terhadap hari Tanu Sudibyo Kader DPP Pusat Perindu menggelar doa bersama di kantor DPP Pusat dan DPC Jakarta Selatan Doa bersama digelar sebagai bentuk dukungan HT atas kasus pesan pendek HT Kejagung Julianto Proses hukum terkait pesan pendek Ketua Umum Partai Perindu hari Tanu Sudibyo kepada Jaksa Julianto dianggap para Kader sebagai upaya penggebosan partai Para Kader Perindu dari sejumlah daerah akan mengawal terhadap laporan ini hingga titik terang siapa yang benar dan salah Kita memberikan doa untuk menguatkan Pak Hade supaya bisa kuat dalam menghadapi cobaan dan tuduhan yang saat ini dan juga bisa memberikan keadilan kepada Pak Hade dan Sudibyo Sementara pakar hukum dikendari menegaskan status tersangka HT atas kasus pesan pendek HT Kejagung Julianto dinilai bernuansa politik kalimat SMS yang HT hanya sebagai motivasi bukan hancaman Hukum itu memang harus diperbaiki jadi itu kan ungkapan harapan nah kalau orang melihat bahwa hukum harus diperbaiki dari segimana bahwa itu merupakan hancaman bahwa itu harapan dan bukan juga harapan kepada beliau tetapi itu juga harapan itu semua masyarakat Demikian Lintas Peristiwa Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Petang pukul 16 waktu Indonesia Barat Saya Deskita Bionda Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.